jumpa lagi di JAKATWO TV ini adalah laptop konvertible kelas atas tapi yang lebih terjangkau dibandingkan tawaran Lenovo yang paling tinggi, yang seri 9i dia sudah mengenai kriteria EVO 3 Edition prosesor nya pakai 12 Core versi 28W RAM nya sudah langsung DDR5 layarnya ini OLED OLED Touchscreen 2.8K 90Hz Thunderbolt ada 2 di sini, kamera nya juga sudah 1080p ya, ini adalah Lenovo Yoga 7i ok, dibandingkan pendahulunya, spesifikasi Lenovo Yoga 7i tahun 2022 ini naik secara signifikan desain bodi nya juga sudah kekinian seperti laptop Lenovo terbaru yang lainnya ok, mari kita langsung bahas saja isinya apa prosesor nya pakai Intel Core i7-1260P ini sesuai dengan syarat EVO terbaru ya, pakai Intel Core generasi ke-12 codename nya Alder Lake, fabrikasinya Intel 7 base power nya 28W sudah punya 12 Core 16 Thread 4 Performance Core dengan 8 Efisiensi Core lalu dia punya Intel Smart Cache 18MB untuk integrated graphics, dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 Execution Unit ini sesuai dengan syarat EVO juga ya untuk memori atau RAM nya, dia pakai 16GB LPDDR5 4800MHz langsung dual channel ini memang onboard dan tidak bisa di upgrade tapi ini sudah sesuai dengan syarat EVO minimal 8GB dual channel ini sudah dual channel DDR5 pula dan langsung 16GB untuk storage, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran 2242 ini sesuai dengan syarat EVO, kan minimum nya di 256GB sudah harus PCIe juga ya tentunya slot M.2 di laptop ini tetap dapat menggunakan SSD M.2 ukuran yang besar jadi kalau mau upgrade ukuran yang 2280, bisa untuk wireless connectivity, dia pakai modul Intel WiFi 6E AX211 ini sudah support WiFi 6E yang bisa band nya 6GHz, 5GHz dan 2.4GHz support Gigabit WiFi dan Bluetooth versi 5.2 juga ini semua sesuai dengan syarat EVO terbaru bahwa WiFi nya harus 6E untuk baterai kapasitas nya ada di 71Wh, lumayan besar untuk operating system, dia pakai Windows 11 sesuai lagi dengan syarat EVO terbaru untuk body, form factor nya adalah convertible 2-in-1 di sini convertible, bukan touchable, jadi bisa diputar-putar jadi laptop ini bisa diubah menjadi tablet tentunya dengan memutar layarnya 360 derajat ada juga mode penggunaan lainnya seperti Tent Mode itu bisa lalu ada Display Mode juga untuk material nya, body nya terbuat dari bahan Aluminium Aerospace Great yang dibentuk dengan menggunakan CNC Machine ya jelas, karena ini yang kelas atas untuk warna Storm Grey untuk desain, sejumlah elemen bentuk dari generasi sebelumnya itu tampak masih dipertahankan di seri terbaru ini hanya saja, untuk bagian pinggiran body nya ini menggunakan desain Soft Edges yang membulat seperti Lenovo Yoga 9i yang kelas di atas nya pinggiran seperti ini membuat tangan jadi lebih nyaman saat memegang laptop terutama saat jadi tablet karena tidak ada yang tajam-tajam secara keseluruhan, penampilan Lenovo Yoga 7 ini jadi stylish dan tetap terasa premium di sini untuk ukuran panjangnya 31,6 cm, lebar 22 cm dan ketebalan 1,73 cm bobot nya untuk laptop nya saja di 1,43 kg dan charger nya di 225 gram dan ini adalah charger USB-C 65 Watt jadi bisa dipakai untuk ngecas HP juga total bobot kalau dibawa-bawa, kurang lebih sekitar 1,65 kg ini masih pantas untuk sebuah laptop 2-in-1 kita berada ke layarnya, ini adalah layar 14 inci dengan touchscreen tentunya selain dengan jari, layar sentuh ini juga bisa dioperasikan dengan menggunakan Lenovo Digital Pen jadi lebih mudah kalau kita mau gambar-gambar atau nulis-nulis catatan dan pastinya, stylus itu sudah disertakan di dalam paket penjualan laptop ini stylus ini punya 4096 tingkat tekanan dan ditenagai dengan baterai AAAA 4A nya, yang kecil itu untuk penyimpanan disediakan holder yang dipasang ke konektor USB-A resolusi layarnya ini adalah di 2880 x 1800 piksel dengan aspek rasio 16 x 10 jadi sedikit lebih tinggi daripada laptop yang 16 x 9 refresh rate nya ada di 90 Hz dengan tingkat responnya di 1 ms dan ini adalah panel OLED 1 ms nya gara-gara panel OLED tentunya bahkan mungkin bisa kurang dari 1 ms harusnya menurut Lenovo, tingkat kecerahan nya ada di 400 nits dengan kelar gamut 100% DCI-P3 kalau kita ukur dengan alat kami, tingkat kecerahan nya ada di kisaran 388 nits saat berada dalam ruangan tertutup ini lumayan mirip ya kemudian gamut coverage nya ada di 98,6% DCI-P3 dan volume nya ada di 123,2% DCI-P3 jadi layar ini ideal untuk para konten creator atau buat nonton film mantep bener ini layar terutama karena layar laptop ini sudah mempunyai kriteria display HDR500, True Black dan Dolby Vision jadi siap lah untuk konten HDR yang optimal dan layar ini juga tentunya sudah memenuhi sertifikasi TUV Rhineland jadi emisi cahaya biru yang dihasilkan tetap aman dan nyaman untuk mata walaupun digunakan berjam-jam untuk permukaan layar ini adalah glossy dan ini sebetulnya ideal ya kalau dipadukan dengan panel OLED jadi cemerlang sekali layarnya walaupun memang akan tampil sedikit pantulan-pantulan tapi tidak masalah ya, karena layar jadi mantep banget seperti tadi bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya dan ini sesuai dengan syarat dari EVO desain seperti ini membuat tingkat aktif Area Ratio itu bisa mencapai 91% wah besar ya sementara itu di bagian tengah bingkai atas itu ada semacam notch yang memudahkan pengguna untuk membuka layar dan sekaligus ini jadi tempat untuk modul kameranya nah bicara soal kamera dia sudah menggunakan kamera inframera 1080p 30fps ini sudah sesuai dengan persyaratan atau yang disarankan untuk laptop-laptop EVO yang terbaru menariknya di sini ada software Lenovo Smart Appearance jadi laptop ini punya kemampuan unik seperti dia bisa mengaplikasikan kembali virtual background walaupun aplikasinya mungkin tidak mendukung jadi bisa dibuatin dengan kameranya sendiri dan dia juga bisa otomatis memposisikan wajah pengguna di tengah layar walaupun posisinya tidak pas di tengah dan dia juga bisa secara otomatis mengatur tingkat pencahayaan jadi wajah dan lingkungan itu jadi lebih jelas kemudian dia juga bisa mengatur posisi mata pengguna sehingga kontak mata terlihat lebih natural dan dia bisa mengaplikasi efek beautify juga pada wajah kalau dibutuhkan dan kalau perlu dia juga bisa otomatis mengunci laptop saat pengguna tidak berada di depan laptop kemudian ada fitur lagi yang bisa mengaburkan tampilan layar saat ada pengintip di belakang pengguna lalu ada lagi dia bisa meradupkan layar saat pengguna tidak sedang menatap layar dan otomatis menyalakannya kembali saat kita menghadap ke layar laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan kemampuan AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression yang sesuai dengan persyaratan EVO untuk ini disediakan software Lenovo Smart Noise Cancellation untuk mengatur fitur tadi untuk kemampuan kamera, mikrofon dan noise cancellation itu kurang lebih seperti ini ya bisa dilihat di sekitar saya lagi ramai oleh kendaraan jadi suaranya bising sekali jadi gimana hasil suara rekaman mikrofonnya? ya bisa dilihat di sekitar saya lagi ramai oleh kendaraan jadi suaranya bising sekali jadi gimana hasil suara rekaman mikrofonnya? ya rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Yoga 7i jadi bagaimana hasil rekaman nya? nah untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 4 buah speaker yang terdiri dari 2 tweeter dan 2 subwoofer untuk posisinya itu 2 ada di samping kanan kiri keyboard mengarah ke arah pengguna sementara 2 lainnya ada di bagian bawah mengarah ke alas laptop kalau posisinya seperti laptop klasik seperti ini dan disediakan software Dolby Access untuk mengubah profil suara dan ada juga equalizer di situ suara yang dihasilkan di sini tergolong lantang ini lumayan lantang di sini dan kualitasnya juga ok walaupun mungkin di frekuensi rendahnya tentunya dengan bentuk yang tipis ini tidak bisa berharap banyak dari bass nya tapi overall ini sudah ok banget untuk konektor dan tombol di kiri ada 1 HDMI ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4 power delivery dan display out dengan protokol DisplayPort ini lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo harus ada Thunderbolt di situ ingat, di sini ada 2 lalu ada 1 microSD card reader di kanan ada 1 3.5mm audio combo jack ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps dan ada tombol power di sini untuk keyboard, laptop ini tetap mempertahankan keyboard yang khas seri Lenovo Yoga 7i dengan kenyamanan pakaian yang tetap mirip mantep di sini, enak pakai nya tentunya keyboard ini juga telah dilengkapi dengan backlit ini kan syaratnya Evo ada 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menggunakan tombol Function plus Spacebar ini klasik standar untuk semua laptop Lenovo untuk touchpad, dia pakai Glass Touchpad dengan ukuran 12x7.5cm yang ini diklaim 25% lebih besar dibandingkan pendahulunya posisi nya sejajar dengan tombol Spacebar yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Alt kanan ini memang posisi touchpad yang ideal dan nyaman untuk mengetik dan tentunya ini adalah precision touchpad untuk memenuhi syarat Evo juga tentunya untuk security, laptop ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah sesuai dengan syarat Evo, harus ada pengamanan biometrik nya selain itu, ada juga fitur True Block Privacy Shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera jadi kalau pun di hack, tetap sulit untuk di intip kita masuk ke cooling system sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heatpipe dan 1 buah kipas besar dengan arah pembuangan ke arah belakang ok, sekarang mari kita bahas performa nya laptop ini menyediakan 3 profil performa yaitu Extreme Performance, Intelligent Cooling dan Battery Saving profil performa nya dapat di ubah melalui software Lenovo Vantage atau dengan mencet tombol Function plus huruf Q lagi-lagi ini klasik Lenovo ok, sekarang mari kita coba pakai Sinebench R15 kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performa nya di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1836 poin dan kalau kita pakai Extreme Performance, kita bisa dapat 1918 poin sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu ada di rentang 1000-1500 poin di mode Intelligent Cooling kalau kita pakai Extreme Performance, itu pergerakannya ada di kisaran 1300-1600 poin untuk suhu kerja nya di Sinebench ini di mode Intelligent Cooling, processor sempat naik ke 94 RdC kemudian turun dan mengalami pergerakan di rentang 56-73 RdC sementara kalau kita pakai Extreme Performance, dia naik dulu ke 97 RdC kemudian turun dan bergerak di kisaran 64-80 RdC ini modern sekali ya sistem pengendalian suhu nya nah, kalau kita coba pakai baterai saja skor Sinebench yang dihasilkan itu bergerak di rentang 1200-1600 poin jadi ini mirip dengan Sustained Performance pada saat charger nya terpasang lagi-lagi ini sesuai dengan syarat EVO performa saat di charge dan dengan baterai saja itu harus mirip ok, sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya kita langsung pakai Blender bagaimana? kita hajar saja, kan kencang prosesor nya ya untuk CPU rendering ini selesai dalam waktu 4 menit 4 detik kalau kita manfaatkan GPU eksternal lewat Thunderbolt 4 kita bisa lihat bahwa waktu render turun drastis banget jadi tinggal 20 detik saja jadi dengan adanya Thunderbolt, laptop tipis ini siap untuk animasi dan desain 3D dengan menambahkan sebuah eksternal GPU kalau dibutuhkan suhu kerja nya pada saat melakukan CPU rendering di mode extreme performance, suhu prosesor sempat mencapai 97 derajat celcius di awal pengujian lalu turun ke 70-80 derajat celcius terlihat sekali ya, berusaha untuk diseimbangkan suhunya kita lanjut ke pengujian ngedit video Premiere Pro Sisi 2022 videonya adalah video 4K60 panjangnya 2 menit 7 detik software only semua selesai dalam waktu 12 menit 4 detik sementara dengan GPU acceleration pakai OpenCL semua selesai dalam waktu 6 menit 36 detik kalau kita pakai GPU eksternal, kita lihat bahwa ini semua selesai dalam waktu 2 menit 35 detik lalu beralih kalau video nya pakai Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik juga dengan Mercury Playback Engine software only kita dapat 2 menit 16 detik selesai nya kalau kita pakai OpenCL, 1 menit 46 detik, sudah mantap nih ya lalu kalau kita pakai GPU eksternal, kita lihat bahwa hasilnya adalah tinggal 46 detik saja kencang, kencang banget untuk suhu kerja nya pada saat kita lakukan 4K video export dengan aselasi OpenCL di mode Extreme Performance suhu processor sempat mencapai 74 derajat celcius di awal lalu kemudian bisa di pertahankan di 59 sampai 65 derajat celcius ok, sekarang kita pindah ke software video editing yang gratis tapi profesional tetap ya DaVinci Resolve di sini 4K 60 video nya, 2 menit 7 detik selesai di render dalam waktu 14 menit 36 detik kalau kita pakai GPU eksternal, jadi 5 menit 25 detik saja kalau video nya di Full HD 60 fps, semua selesai dalam waktu 3 menit 57 detik kalau kita pasang GPU eksternal, jadi 1 menit 28 detik untuk suhu kerja nya, waktu 4K video export tanpa GPU eksternal tentunya di mode Extreme Performance, suhu processor memang sempat menyenggol 100 derajat celcius di awal pengujian tapi langsung ditarik turun sampai ke 57 ke 62 derajat celcius kelihatan bahwa colongan di awal dibiarkan tapi lalu langsung dijaga turun ke 57 sampai 62 derajat celcius ini sangat bagus sekali ya di sini ok, sekarang mari kita coba untuk gaming kenapa tidak? coba dong buat gaming pakai integrated graphics ya Dota 2, 1200p kita jalannya bukan 1080p, 1200p Fastest Render Scale 100% kita dapat 70 sampai 120 fps CS GO, 1200p Low setting nya kita dapat 70 sampai 120 fps juga lalu untuk Valorant, 1200p Low setting nya kita dapat 110 sampai 180 fps sementara untuk Genshin Impact, 1200p Lowest Render Scale masih di 1.0 kali ya di sini ya kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps secara konsisten GTA 5, 1200p normal, test relation nya di Off kita dapat 60 sampai 80 fps masih ingat? ini kita pakai integrated graphics nya saja ya untuk suhu kerja nya, kalau kita main GTA 5 selama 30 menit di mode Extreme Performance suhu processor dan integrasi graphics ada di kisaran 58 sampai 63 derajat celcius saja jadi aman ya, aman banget untuk bodi nya kita main GTA 5 selama setengah jam untuk area keyboard, area paling panas ada di sekitaran tombol H di sini yang suhu nya mencapai 40 derajat celcius untung nya, area keyboard lain suhu nya ada di bawah itu tentunya kalau pump rest sih aman di bawah 35 derajat celcius nah, masih ingat tadi kita coba pakai external GPU? bagaimana kalau gaming pakai external GPU? kita coba juga ya Assassin's Creed Valhalla 1200p High, kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps sementara God of War 1200p High, DLSS nya kita taruh di Quality bisa dapat 60 sampai 80 fps Shadow of the Tomb Raider 1200p Highest, Ray Tracing nya di High, DLSS nya di Quality masih bisa dapat 50 sampai 90 fps kenceng ya, mantep ini ok, sekarang kita lanjut ke Storage Test dengan Crystal Dismark, kita lihat bahwa kecepatan baca nya adalah di 3.369 Mbps dan tulis nya di 3.215 Mbps ini pakai Gen 4 tapi memang kecepatan nya seperti Gen 3 mungkin karena ukuran yang terpasang adalah yang pendek, bukan yang panjang tapi dengan kecepatan di kisaran 3000 Mbps, ini sudah tergolong kenceng sebetulnya laptop gaming itu sekitar 1 tahun yang lalu, ya seginian kurang lebih ya ok, sekarang kita coba baterai nya seperti apa kita pakai mode Intelligent Cooling dengan brightness 50% volume 25%, setting layar tetap di 2.8K 1080p Video Playback itu bisa menghabiskan baterai dalam waktu 12 jam 30 menit lama, ini lama banget syaratnya Evo itu cuma 9 jam sebetulnya, dilampaui sampai 12.5 jam untuk charging, rapid charging nya kalau kita hidupkan 30 menit pertama terisi 37% sementara untuk full 100% hanya butuh 1 jam 47 menit jadi ini tergolong cepat kalau rapid charging nya dihidupkan ok, kalau mengenai harga, pasti pernah tanya-tanya untuk harga bisa cek langsung di dalam kolom deskripsi untuk harga yang pas nya, yang pastinya ada di bawah untuk bonus pembelian tentunya ada Stylus yang tadi lalu Windows nya juga sudah bawaan Microsoft Office Home & Student 2021 ini sudah bawaan juga di sini, tidak perlu bayar-bayar lagi jadi sudah lengkap dan laptop ini juga dilindungi dengan garansi premium care sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun Accidental Damage Protection atau ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatoh dari meja, retak di panel LCD, keyboard mati, course lighting listrik, jatoh lah itu juga masih bisa di handle sama ADP ini dan ditanggung 100% selama 3 tahun ini bisa diklaim berkali-kali selama bukan di part yang sama kalau part yang sama itu maksimum 2 kali, tetap saja bisa 2 kali luar biasa hal yang perlu di perhatikan SSD PCIe Gen 4 nya, ini di sini terlihat bahwa hanya sekencang SSD PCIe Gen 3 tapi, ya lagi-lagi tetap saja kencang bukan seribuan, bukan 500an, bukan masih tetap di 3000an Mbps jadi tetap masih kencang rasanya untuk pekerjaan di laptop TV ini tidak akan terlalu terasa bahkan gaming pun loading nya tetap kencang di sini nah, dari poin menariknya, dia sudah memenuhi kriteria EVO terbaru dia multifungsi, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet, dan bentuk-bentuk lainnya juga ada tadi ya processor nya sudah pakai yang 12 Core performa keseluruhan itu tinggi untuk laptop convertible setipis ini dia masih kuat gaming tipis-tipis, pakai integratif grafis bahkan ya dan kalau pakai eksternal GPU, wah dia siap melibas game AAA suhu kerjanya masih dalam batas aman dan selalu terkendali RAM nya langsung DDR5 bawaannya, langsung 2 channel pula layarnya sudah OLED, 2.8K, 90Hz, 100% DCI-P3, mantep buat konten creation bisa, buat nonton, mantep benar baterai nya juga irit untuk tipe layar yang digunakan ya karena biasanya layar resolusi tinggi ini agak boros, ini malah irit, tidak ada masalah Thunderbolt ada 2 di sini, WiFi 6E ada di sini kemudian kamera 1080p, pengamanan biometrik bonus Microsoft Office juga ada dan garansi premium care serta ADP nya juga sudah lengkap di sini jadi, buat kalian yang mungkin lagi mencari laptop convertible kelas atas dari Lenovo yang performa nya kencang, fitur nya komplit sudah memenuhi syarat EVO 3rd Edition tapi mungkin belum begitu yakin dengan yang versi teratas nya nah, ini ada yang versi lebih terjangkau nya tapi tetap premium juga bisa jadi Lenovo Yoga 7i keluaran 2022 ini akan menjadi alternatif yang sangat baik saya Didi Irvan, Jagat Review TV Terima kasih telah menonton!